Jadi saya tanya-tanya, di era saat ini banyak sekali bagaimana cara kita mengetahui mana berita yang asli dan mana berita yang hoax. Karena pada sekarang, pada era saat ini banyak sekali berita-berita hoax dari media masa. Terima kasih. Yang tadi namanya siapa? Capa namanya? Puji ya caranya? Tanya yang bagus sekali. Devin nanya gini kan. Gimana caranya kita tahu berita benar dan berita hoax? Karena kadang-kadang hoax juga datang dari media masa. Oke. Ini yang mau gue jawab, pasti lo males ngelakuin. Tapi gue yakinin benar. Supaya nggak terjebak pada hoax, satu, jangan buru-buru ngasih reaksi sama apapun yang lo lihat. Semakin ekstrim kabar yang lo lihat, semakin hati-hati. Karena kalau lo sebarkan, semakin ekstrim, semakin buruk dampaknya. Jadi, apapun yang muncul ke permukaan, santai aja dulu. Nggak usah buru-buru retweet, nggak usah buru-buru share ke WhatsApp group. Dapat dari grup sebelah nih, geng. Ntar dihapus, sorry ternyata hoax. Santai aja, nggak usah buru-buru kasih waktu. Untuk apa? Satu, untuk membiarkan hoax itu terungkap pada akhirnya. Kan lo nggak mati kalau nggak buru-buru nyebarin itu kabar. Santai aja. Oke. Kasih waktu supaya terungkap pada akhirnya benar atau enggaknya. Dan, kasih waktu supaya lo bisa cari dari sumber-sumber lain. Oke. Jangan hanya berhenti di satu sumber. Ada berita, jangan hanya percaya satu sumber. Cari sumber-sumber lain atas berita yang sama dan bikin kesimpulan sendiri. Biasanya orang males melakuin ini. Karena susah. Tapi, kalau nggak mau kena hoax, ya itu konsekuensinya. Setiap kali ada berita, santai, jangan kasih reaksi. Kasih waktu untuk terungkap pada akhirnya dan kasih waktu untuk lo mencari tahu dari sumber-sumber yang berbeda. Dan yang terakhir, kalau sumbernya dari sumber berita yang aneh, jangan buru-buru sebarluaskan. Kalau emang benar kejadiannya, toh akan muncul di media konvensional. Paling gampang orang meninggal deh. Berapa banyak tuh WhatsApp muncul? Innalilahi, Panji Pragiwaksono meninggal dunia, gitu misalnya ya. Dia nggak ngasih sumber, ngasih sumber cuma ada beritanya aja. Bener nggak sih? Ya tungguin aja, kalau emang bener juga nongol di kanal-kanal informasi berita kan. Ntar juga akan muncul dengan sendirinya. Apalagi kalau sumber beritanya aneh. Sumber berita terpercaya banget, sumpah.blogspot.com Ya jangan tersebarin. Gue setiap kali ngeliat sesuatu, gue selalu tanya. Misalkan ada, misalnya ya, kabar baik dari negeri.id. Kacau, ternyata Jokowi dulunya keturunan Cina komunis gitu. Gue selalu nanya, ini berita apa ini? Kabar berita terbaik dari Indonesia.id ini apa gitu? Nggak valid. Yaudah tahan dulu aja. Dibutuhkan kedewasan untuk mau ngerem, tapi gue yakin itu adalah jalan yang terbaik. Supaya kita tidak terkena serangan hoax. Mantap, Asti? Mantap, tepuk tangan. Eh siapa? Devi. Iya. Asti yang tadi. Devi. Terima kasih banyak.